Intro Menjadi sejahtera sesuai dhamma Pertama-tama kita harus mengetahui dulu Apa yang disebut sebagai sejahtera Jadi di dalam pengertian umum Sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, selamat Terlepas dari segala macam gangguan Jadi sejahtera adalah satu keadaan dimana seseorang ini Ya aman, sentosa, selamat, dan makmur Bebas dari segala macam gangguan Pada dasarnya Sebagian besar manusia Termasuk Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Yang hadir disini Tentu semuanya ingin sejahtera Sejahtera ini erat kaitannya dengan kebahagiaan Sebagian besar orang pasti ingin bahagia Bebas dari ketakutan Bebas dari ancaman Bebas dari bahaya Kemudian juga Bebas dari Apa namanya Hal-hal yang tidak menyenangkan Kemudian hal-hal yang diinginkan Yang diharapkan seperti halnya Kemakmuran Usia panjang Kesehatan ini Ingin dicapai Tetapi Meskipun banyak orang yang mengharapkan kebahagiaan Kenyataannya Tiap orang berbeda-beda Tidak semua orang Bisa mencapai kesejahteraan Apa sebabnya Kenapa orang ini berbeda-beda Ada yang sejahtera Ada yang tidak sejahtera Di dalam Kemahaman umum Orang mengenal adanya Nasib Kemudian ada Ada takdir Ada nasib Ada takdir Kalau nasib ini sesuatu yang Sudah ditentukan oleh Tuhan Begitu pula Dengan takdir Ketetapan Tuhan Jadi nasib dan takdir ini biasanya Orang umum berpikiran Ya dia Dia mah memang sudah Nasibnya mujur Begitu Nasibnya mujur Kemudian memang sudah Takdirnya dia Sejahtera Apakah di dalam Pemahaman Dhamma demikian Bagaimana di dalam Pandangan agama Buddha Di dalam pandangan agama Buddha Kita mengenal Ada istilah Karma Ada istilah hukum karma Karma artinya Satu tindakan Satu perbuatan Yang disertai dengan niat Baik itu secara pikiran Ataupun dilakukan Melalui ucapan Atau dengan Tindakan yang dilakukan oleh Tubuh Jasmani Jadi Perbuatan apapun Yang disertai dengan niat Nah ini disebut sebagai karma Kadang orang bilang Orang berpikir Bante Apakah Kesejahteraan Seseorang ini Hanya berdasarkan pada Karma saja Karma masa lampau saja Nah tentu Tidak demikian Memang kita mengenal Ada istilah Seseorang bergantung Terhadap Karma Seseorang Dilahirkan Sesuai dengan Buah karma Seseorang Terlahir Dari akibat Buah karma Masa lampau Tetapi Tidak Hanya Satu sebab Karma masa lampau Saja yang Kemudian Menentukan kehidupan Seseorang Kita juga Memiliki Karma yang dilakukan Dalam kehidupan Saat ini Karma yang dilakukan Dalam kehidupan Saat ini Penting juga Artinya Jangan sampai Kita punya Pemikiran Kebahagiaan Keberhasilan Atau Sebaliknya Penderitaan Kegagalan Seseorang ini Semata-mata Hanya Diakibatkan Oleh Apa namanya Buah karma Masa lampau Saja Tentu tidak Kita sebagai Umat Buddha Selayaknya Seyoganya Memiliki Pemahaman Memang ada Akibat Dari karma Masa lampau Tetapi Karma yang dilakukan Dalam kehidupan Saat ini Berpengaruh juga Terhadap Keberhasilan Kesuksesan Kesejahteraan Seseorang Dalam hal ini Pada satu ketika Sang Buddha Berkunjung Ke satu tempat Pemukiman Suku Kolia Jadi Satu ketika Sang Buddha Berkunjung Ke satu tempat Pemukiman Yang dihuni oleh Suku Kolia Nah Di Tempat Pemukiman itu Disebut sebagai Karakapatan Ada salah satu Warganya Berasal dari Suku Kolia Bernama Digajanu Digajanu ini Merupakan Seorang Perumah tangga Nah Metahui Ada Sang Buddha Datang Kemudian Digajanu Sebagai Perumah tangga Yang Memiliki Keyakinan Kepada Sang Buddha Kemudian Digajanu Datang Datang Menemui Sang Buddha Setelah Datang Digajanu Memberikan Penghormatan Kemudian Duduk Di satu Sisi Yang layak Kemudian Digajanu Ini Bertanya Kepada Sang Bagawa Yang Mulia Jadi Digajanu Bertanya Kepada Sang Bagawa Yang Mulia Kami Adalah Seorang Perumah Tangga Yang Masih Menikmati Kesenangan Indrian Kemudian Kemudian Kami Tinggal Di rumah Yang Penuh Dengan Anak-anak Tentu Kalau Berumah tangga Pada umumnya Orang Punya Anak-anak Kami Tinggal Di rumah Yang ramai Dengan Anak-anak Kami Masih Menikmati Apa Namanya Wawangian Harun Dari Kayu Cendana Kami Masih Memakai Untayan Bunga Memakai Kalung Bunga Untuk Perhiasan Kami Masih Menerima Emas Dan Perah Jadi Sampai Sekarang Pun Seorang Perumah Tanda Pada umumnya Tinggal Di rumah Berkeluarga Tinggal Dengan Anak-anak Dengan Keluarga Masih Memakai Wangi-wangian Masih Perhiasan Masih Menikmati Kesenangan Kesenangan Indria Sesekali Kemudian Masih Bekerja Seorang Perumah Tangga Tentu Harus Bekerja Untuk Mencukupi Kebutuhan Itu Nah Disini Iga Janu Bertanya Mohon Ajarkan Dama Kepada Kami Sebagai Perumah Tangga Hal-hal Yang Dapat Membawa Pada Kesejahteraan Di dalam Kehidupan Saat ini Dan Di dalam Kehidupan Yang akan Datang Jadi Iga Janu Memohon Kepada Sangba Agawa Untuk Menguraikan Hal-hal Yang Kiranya Dapat Membawa Pada Kesejahteraan Bagi Mereka Khusususnya Perumah Tangga Suta Ini Ada Di dalam Amutara Nikaya Kelompok Delapan Sang Buddha Kemudian Setelah Dimohon Oleh Diga Janu Sang Buddha Menjabarkan Wahai Perumah Tangga Sesungguhnya Ada Empat Hal Ada Empat Hal Yang Dapat Menuntun Seorang Perumah Tangga Pada Kesejahteraan Apakah Keempat Hal Itu Yang Pertama Pencapaian Usaha Yang Gigi Yang Kedua Pencapaian Perlindungan Yang Ketiga Memiliki Sahabat Yang Baik Yang Keempat Memiliki Kehidupan Yang Seimbang Kita Akan Membahas Satu Pertama Apakah Pencapaian Usaha Yang Gigi Dalam Bahasa Pali Usaha Yang Gigi Disebut Sebagai Utana Asampada Disini Seorang Purumah Tangga Apapun Ke Pekerjaan Yang Dimiliki Apakah Dia Bergantung Pada Apa namanya Apakah Dia Bergantung Pada Perdagangan Apakah Dia Bergantung Pada Pertanian Apakah Bergantung Pada Apa namanya Pemerintahan Apakah Dia Memanah Apakah Dia Memiliki Pekerjaan Yang lain Melayani Kerajaan Dan Sebagainya Se Yogyanya Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Seperti Bapak Ibu Sedara Sedari Sekalian Tentu Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Bekerja Memiliki Usaha Nah Saat Memiliki Usaha Saat Rumah Tangga Ini Benar-benar Gigi Benar-benar Giat Memahami Berkaitan Dengan Cara-cara Yang tepat Misalnya Seorang Pedagang Tentu Berusaha Memiliki Ilmu Memiliki Pengetahuan Sehubungan Dengan Perdagangan Yang dilakukan Kemudian Dia dapat Bertindak Dan Mengatur Segala Sesuatunya Dengan baik Apapun Pekerjaannya Apapun Profesinya Seorang Perumatangga Diharapkan Mampu Apa namanya Dengan Tekun Kemudian Mampu Bertindak Dan Mengatur Segala Sesuatunya Dengan baik Berkaitan Dengan Pekerjaan Yang dilakukan Nah Ini yang pertama Jadi Untuk Bisa Menjadi Sejahtera Sang Buddha Katakan Seseorang Seorang Perumatangga Harus Mampu Melakukan Melaksanakan Tugas-tugasnya Dengan baik Mampu Mengambil Keputusan Yang baik Mampu Senantiasa Menambah Pengetahuan Ilmu Skill Berkaitan dengan Pekerjaan Yang dimiliki Apapun Pekerjaannya Harus Riz Riz Rizkajin Dan Ulet Kemudian Yang kedua Memiliki Pencapaian Dalam hal Perlindungan Memiliki Pencapaian Dalam hal Perlindungan Atau Di dalam Bahasa Pali Ini disebut Sebagai Araka Sampada Araka Sampada Ini artinya Seorang Rumah Tangga Selain Dia Bisa Mengumpulkan Mengumpulkan Perolehan Dari Pekerjaannya Dia Juga Memiliki Kemampuan Untuk Menjaga Jadi Tidak Hanya Mengumpulkan Kadang Seseorang Kalau Sudah Bisa Mencari Uang Memiliki Penghasilan Apalagi Penghasilannya Cukup Banyak Kadang Menjadi Lengah Kadang Menjadi Tidak Hati Hati Dalam Hal Ini Tentu Seorang Rumah Tangga Ini Telah Mengumpulkan Melalui Hasil Keringat Hasil Ceripaya Seseorang Kalau Sebelum Pandemi Biasanya Kan Bekerja Pagi Sampai Sore Senin Sampai Jumat Atau Senin Sampai Sabtu Bisa 7 jam 8 jam Nah Hasil Yang Sudah Dikumpulkan Dari Hasil Kerja Kerasnya Tadi Ya Kemudian Berpikir Bagaimana Cara Supaya Saya Bisa Melindungi Apa Yang Telah Saya Kumpulkan Supaya Perampok Tidak Mencurinya Supaya Tidak Tidak Kena Banjir Supaya Tidak Kena Kebakaran Supaya Tidak Dirampas Oleh Orang Yang Tidak Diinginkan Bagaimana Caranya Inilah Hal Yang Kedua Selain Bisa Mengumpunkan Seorang Permatangga Saya Kayaknya Juga Mampu Berpikir Bagaimana Caranya Saya Melindungi Apa Yang Telah Saya Kumpulkan Dengan Baik Ini Juga Untuk Masa Depan Kadang Orang Hanya Berpikir Untuk Saat Ini Saja Untuk Jangka Pendek Saja Tidak Tidak Ada Pemikiran Untuk Jangka Panjang Makanya Ketika Corona Ini Beberapa Orang Kaget Juga Kaget Juga Karena Tidak Biasa Berpikir Ada Hal-hal Yang Apa Namanya Untuk Saat-saat Darurat Untuk Masa-masa Sulit Padahal Tidak Ada Persiapan Seorang Perumah Tangga Seoyangnya Juga Bisa Menjaga Arak Kasa Bada Bisa Menjaga Apa Yang Telah Dikumpulkan Kemudian Poin Yang Ketiga Seorang Perumah Tangga Seoyangnya Juga Berusaha Untuk Memiliki Persahabatan Yang Baik Atau Memiliki Sahabat-sahabat Yang Baik Memiliki Teman-teman Yang Baik Kenapa Diperlukan Seorang Teman Yang Baik Kalen Amita Yang Baik Untuk Bisa Jadi Sejahtera Disini Seorang Perumah Tangga Baik Dia Tinggal Di Kota Di Balikpapan Misalnya Atau Di Kota Yang Lain Atau Di Desa Dimanapun Dia Menetap Dimanapun Dia Tinggal Ia Bergaul Dengan Rumah Tangga Yang Lain Nah Baik Yang Tua Yang Muda Bergaul Berusahalah Untuk Bergaul Dengan Orang-orang Yang Memiliki Empat Hal Apa Empat Hal Itu Bergaul Dengan Orang Yang Memiliki Keyakinan Memiliki Sadar Bergaul Dengan Orang Yang Memiliki Moralitas Memiliki Silat Bergaul Dengan Seseorang Yang Memiliki Apa Namanya Kedermawanan Caga Bergaul Dengan Seseorang Yang Memiliki Kebijaksanaan Atau Panya Nah Dengan Seseorang Bergaul Dengan Orang Yang Bijaksana Dia Kemudian Ya Pasti Namanya Orang Bergaul Teman Dekat Teman Akrab Pastilah Sering Ngobrol Pastilah Sering Diskusi Pastilah Sering Bertukar Pikiran Nah Karena Sering Ngobrol Sering Berdiskusi Sering Bertukar Pikiran Dengan Circle Dengan Sahabat Dengan Teman-teman Yang Baik Nanti Kita Menjadi Terinspirasi Terinspirasi Sehubungan dengan pencapaian Pencapaian Mereka Khususnya Dalam Hal-hal Yang Baik Nanti Bersahabat Berteman Tentukan Sering Ngobrol Baik Secara Digital Atau Secara Langsung Ketemu Langsung Karena Ini Masa Pandemi Barangkali Intensitas Ketemu Langsung Menjadi Jarang Tapi Pada Pada Umumnya Ketika Kita Bersahabat Dengan Teman-teman Yang Baik Sahabat Sahabat Yang Baik Ada Waktu Sering Untuk Berbincang Ngobrol Berdiskusi Sehubungan Dengan Hal-hal Yang Baik Nah Karena Berdiskusi Ngobrol Bertukar Pikiran Dengan Orang-orang Yang Baik Lantas Kita Meniru Mereka Lantas Kita Menjadi Terinspirasi Dengan Pencapaian Pencapaian Yang Mereka Tertolong Sehubungan Dengan Hal-hal Yang Baik Apakah Sehubungan Dengan Pekerjaan Apakah Sehubungan Dengan Karir Apakah Sehubungan Dengan Cara Mengelola Rumah Tangga Atau Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Keyakinan Bagaimana Cara Meningkatkan Keyakinan Meningkatkan Moralitas Meningkatkan Kedermawanan Juga Meningkatkan Kebijaksanaan Dari Berkumpul Berdiskusi Ini Kita Bisa Terkena Dampak Yang Baik Kemudian Yang Keempat Seorang Rumah Tangga Seyukyanya Mengetahui Memiliki Kehidupan Yang Seimbang Memiliki Kehidupan Yang Seimbang Memiliki Kehidupan Yang Seimbang Ini Artinya Apa Dia Mengetahui Seberapa Banyak Pemasukan Pemdapatan Seberapa Banyak Pengeluaran Yang Apa Yang Dilakukan Dia Juga Memarahkan Kehidupannya Pada Kehidupan Yang Seimbang Apa Artinya Tidak Terlalu Pelit Juga Tidak Terlalu Boros Ketika Ada Saudara Ada Teman Ada Sahabat Yang Butuh Tidak Terlalu Kikir Tidak Kikir Juga Ketika Apa Namanya Ketika Ada Rezeki Juga Tidak Terlalu Berlebihan Dalam Menghabiskan Memakai Ya Jadi Memiliki Kehidupan Yang Seimbang Sama Jiwita Seseorang Yang Memiliki Kehidupan Seimbang Ini Kalau Dalam Istilah Bahasa Indonesia Seringkali Disebut Sebagai Jangan Sampai Besar Pasak Daripada Tiang Jadi Sang Buddha Sendiri Punya Satu Perumpamaan Ya Dalam Dalam Hal Kehidupan Yang Seimbang Yaitu Seperti Halnya Seorang Pandai Emas Seperti Halnya Seorang Tukang Emas Tukang Emas Ketika Ketika Apa namanya Mengukur Menimbang Emas itu Timbangan Zaman dulu Ini ada Bebannya Yang kecil-kecil Itu Dia tahu Seberapa Berat Supaya Timbangan Ini Naik Seberapa Berat Supaya Timbangan Ini Turun Begitu Juga Dengan Orang Yang Seimbang Memiliki Kehidupan Seimbang Dia tahu Dia bisa Mengukur Antara Apa Yang Dia Dapatkan Dengan Apa Yang Harus Dia Keluarkan Untuk Kehidupan Kebutuhan Sehari-hari Maka Dalam Hal Ini Seorang Permat Tangga Ketika Bisa Mempraktikan Empat Hal Empat Hal Ini Khususnya Dia Bisa Memperoleh Kesejahteraan Dalam Kehidupan Saat Ini Jadi Kadang Orang Berpikir Apakah Boleh Seorang Umat Buddha Ini Apa Namanya Punya Harapan Punya Keinginan Untuk Bisa Sejahtera Bisa Kaya Raya Apakah Boleh Boleh Sang Buddha Sudah Menunjukkan Jalan Sudah Menunjukkan Caranya Empat Hal Ini Bisa Diterapkan Kalau Ingin Sejahtera Dalam Kehidupan Saat Ini Kemudian Kita 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 Memahami Sesungguhnya Kehidupan Tidak Hanya Saat Ini Saja Jadi Kehidupan Tidak Hanya Satu Kali Kehidupan Terus Berlanjut Tidak Hanya Saat Ini Saja Maka Muncul Pertanyaan Lanjutan Kalau Kita Bisa Mencapai Kesejahteraan Dalam Kehidupan Saat Ini Apakah Menjadi Jaminan Untuk Sejahtera Di Kehidupan Mendatang Tentu Tidak Seseorang Yang Sejahtera Di Kehidupan Saat Ini Tidak Menjadi Jaminan Akan Menjadi Sejahtera Di Kehidupan Mendatang Lalu Bagaimana Upaya Atau Cara-cara Untuk Sejahtera Di Kehidupan Mendatang Karena Kita Punya Keyakinan Kehidupan Ini Terus Berlanjut Seperti Halnya Pesawat Pesawat Ini Ada Transit Kalau Kita Melakukan Perjalanan Keluar Negeri Pesawat Ini Transit Bisa Transit Satu Kali Transit Dua Kali Begitu Pula Dengan Dengan Kehidupan Di Dunia Ini Kita Hanya Transit Meskipun Kita Menganggapnya Lama Transit Bisa 80 Tahun 70 Tahun 50 Tahun Ataupun Waktu Yang Tidak Kita Tahu Tetapi Kehidupan Ini Terus Berlanjut Masih Ada Kehidupan Mendatang Sebelum Seseorang Mencapai Pencerahan Sebelum Seseorang Mencapai Tingkat Kesucian Tertinggi Kehidupan Ini Masih Berlanjut Jadi Kita Harus Mengumpulkan Bekal Untuk Kehidupan Mendatang Sang Buddha Sudah Menunjukkan Jalan Menunjukkan Cara Ada Empat Empat Hal Wahai Digajanu Yang Dapat Menuntun Pada Kesejahteraan Di Kehidupan Mendatang Apakah Empat Hal Itu Yang Pertama Adalah Kesempurnaan Dalam Keyakinan Sada Sada Sampada Yang Kedua Adalah Memiliki Kesempurnaan Dalam Hal Moralitas Silah Sampada Yang Ketiga Adalah Memiliki Kesempurnaan Dalam Hal Kedermawanan Jaga Sampada Dan Yang Keempat Memiliki Kesempurnaan Dalam Hal Kebijaksanaan Atau Jaga Sampada Atau Panya Sampada Apa Apa yang Dimaksud Sebagai Kesempurnaan Dalam Hal Keyakinan Keyakinan Seperti Apa Yang Yang Perlu Untuk Dimiliki Oleh Seorang Permatangga Dalam Hal Ini Disini Seorang Permatangga Memiliki Keyakinan Kepada Sang Tata Gata Memiliki Keyakinan Kepada Sang Buddha Bapak Ibu Tentu Ingat Buddha Nusati Seperti Seperti yang Badisila Sudah Baca Sang Buddha Sang Buddha Adalah Seorang Arahat Yang Telah Sempurna Mencapai Penderangan Sempurna Dengan Usaha Sendiri Yang Tercerahkan Guru Para Dewa Dan Manusia Yang Sadar Yang Patut Dimuliakan Jadi Keyakinan Yang Dimaksud Disini Adalah Keyakinan Pada Sang Buddha Sesuai Dengan Apa Yang Terdapat Di Dalam Buddha Nusati Sifat Sifat Luhur Sang Buddha Yang Maksud Yang Telah Mencapai Penderangan Sempurna Sempurna Pengetahuan Serta Tindak Sempurna Menempuh Jalan Kan Nibana Pengetahuan Segenap Alam Pembimbing Manusia Yang Terdataranya Guru Para Dewa Dan Manusia Yang Sadar Yang Patut Untuk Dimulai Ketika Kita Memiliki Keyakinan Pada Sang Tata Gata Sedemikian Itu Maka Kita Akan Muncul Dorongan Untuk Mengikuti Jejak Beliau Meskipun Sebagai Permatangga Tentu Tetap Bisa Untuk Berbuat Baik Meskipun Sebagai Permatangga Tetap Bisa Mengembangkan Sifat Sifat Luhur Dalam Kehidupan Sehari Hari Ini Yang Dimaksud Sebagai Sadar Samada Atau Apa Namanya Kesempurnaan Dalam Hal Keyakinan Yang Kedua Untuk Mencapai Kesejahteraan Di Kehidupan Mendatang Seorang Perumah Tangga Seorang Seorang Memiliki Kesempurnaan Dalam Hal Disiplin Moral Memiliki Kesempurnaan Dalam Hal Menjaga Sila Bagaimana Yang dimaksud Dengan Memiliki Kesempurnaan Dalam Hal Sila Moralitas Disini Seorang Perumah Tangga Menghindari Pembunuhan Makhluk Seorang Perumah Tangga Berusaha Menghindari Pengambilan Barang Yang Tidak Diberikan Seorang Perumah Tangga Berusaha Menghindari Perbuatan Perbuatan Seksual Yang Salah Seorang Perumah Tangga Berusaha Untuk Menghindari Berkata Bohong Seorang Perumah Tangga Berusaha Untuk Tidak Minum Minuman Keras Yang Dapat Menyebabkan Lemahnya Kesadaran Ini Intinya Adalah Menjalankan Sila Dikatakan Sila Sebagai Penjaga Apabila Seseorang Ingin Terlahir Di Alam Bahagia Dengan Merawat Sila Dengan Merawat Sila Tercapailah Alam Alam Bahagia Maka Dari Itu Apabila Ingin Mencapai Kebahagiaan Kesejahteraan Poin yang kedua Ini adalah Memiliki Kesempurnaan Kesempurnaan Dalam hal Sila Moralitas Selanjutnya Seorang 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 Permat Tangga Memiliki Kesempurnaan Dalam hal Kedermawanan Atau Atau Disebut Sebagai Atau Disebut Sebagai Caga Caga Sampada Maka Seseorang Disini Berdiam Berdiam Di rumah Dengan Pikiran Yang Bebas Dari Kekikiran Memiliki Rasa Murah hati Tangan Terbuka Gembira Dalam Memberi Gembira Dalam Melepaskan Seseorang Yang Tekun Berdana Kemudian Apa namanya Ya Berusaha Senantiasa Mengembangkan Membaikan Melalui Memberi Seperti Bapak Ibu Rumat Ya Perihara Buda Manggala Ya Ada Bante Berwasa Di sana Ada Sila Berwasa Di sana Tentu Apa namanya Berusaha Mengembangkan Kedermawanan Ya Kalau Sempat Mungkin Bisa Datang Langsung Atau Mungkin Menitipkan Kepada Petugas Wihara Memberikan Persembahan Berupa Danan Makanan Dan Minuman Itu Satu Contoh Praktik Yang Baik Kemudian Yang Keempat Kesempurnaan Dalam Al Kebijaksanaan Kesempurnaan Dalam Al Kebijaksanaan Atau Disebut Sebagai Panya Sampada Apakah Yang dimaksud Dengan Kesempurnaan Dalam Kebijaksanaan Ini Disini Seorang Turma Tangga Berusaha Untuk memiliki Kebijaksanaan Yang melihat Kedalam Melihat Muncul Dan Lenyapnya Segala Fenomena Muncul Dan Lenyapnya Segala Fenomena Fenomena Apa Dalam Hal Hal Ini Kita Terdiri Dari Batin Dan Jasman Nama Dan Rupa Fenomena Muncul Dan Lenyap Yang Merupakan Bagian Dari Panca Kanda Nama Dan Rupa Munculnya Perasaan Lenyap Menyap Menyap Pemikiran Pemikiran Lenyap Menyap 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 Sensasi Sensasi Tubuh Jasmani Lenyap Sensasi Sensasi Tubuh Jasmani Ini Satu Bentuk Praktik Untuk Mencapai Kebijaksanaan Melihat Fenomena Muncul Dan Lenyap Segala Sesuatu Atau Bisa Juga Yang Lebih Tinggi Lagi Adalah Berusaha Memiliki Pemahaman Sehubungan Dengan Empat Kebenaran Mulia Apa Empat Kebenaran Mulia Ini Dikatakan Sebagai Praktik Kebijaksanaan Yang Lebih Tinggi Keupah Rimah Yaitu Mengetahui Sebagaimana Adanya Berkaitan Dengan Sehubungan Dengan Duka Mengetahui Sebagaimana Adanya Sebab Duka Mengetahui Sebagaimana Adanya Sehubungan Dengan Lenyap Duka Mengetahui Dengan Sebagaimana Adanya Sehubungan Dengan Jalan Untuk melenyapkan buka Atau disebut sebagai catari ariya sajani Atau empat kebenaran mulia Maka dari itu Empat hal ini telah diurekan Dengan jelas oleh sang Buddha Bahwa Apabila seorang perumat tangga Ingin mencapai Bercita-cita Berpengharapkan Berpengharapan Ingin sejahtera di kehidupan mendatang Maka praktikanlah empat hal ini Yaitu memiliki Kesempurnaan dalam hal keyakinan Kesempurnaan dalam hal Moralitas Kesempurnaan dalam hal Kedermawanan Kesempurnaan dalam hal kebijaksanaan Ini bisa menuntun, mengarahkan Pada kesejahteraan di kehidupan mendatang Maka kalau Dipraktikan secara bersamaan Delapan poin ini Delapan poin Delapan hal Yang dapat membawa pada kesejahteraan Ini menjadi paket lengkap Ya jadi seperti hanya Kesan makanan Ini Bapak Ibu Kesan paket komplit Ada yang Mengarahkan Menuntun pada kesejahteraan Di kehidupan saat ini Ada yang menuntun Pada kesejahteraan Di masa mendatang Mana yang terlebih dulu Kita praktikan Berarti Ya dua-duanya Dipraktikan secara bersamaan Yang untuk kesejahteraan sekarang Yang nyata Yang real yang ada Ya dipraktikan Kemudian untuk kehidupan mendatang Ini juga jangan sampai dilupakan Terkadang Seseorang Saking fokus Saking Saking Apalagi mereka yang Tidak memiliki Keyakinan Sehubungan dengan Kelahiran kembali Orang-orang yang punya Pemikiran Kehidupan hanya Satu kali Kemudian juga Ya tidak Meyakini hukum Perbuatan Ya ini tidak akan Tergerak Tidak akan Terdorong Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan-perbuatan Sehubungan dengan Kesejahteraan Di kehidupan mendatang Karena kita Sebagai umat Buddha Punya keyakinan Pada Kehidupan mendatang Sebelum kita Mengikis Seluruh kepotoran batin Ya kita pasti Akan terus berlanjut Maka kita Mengumpulkan bekal Jadi ini Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Ajaran-ajaran Yang disampaikan Oleh Sambudya Kepada seorang Dari suku Kolia Bernama Diga Janu Hal-hal Berkaitan Sehubungan dengan Membawa Pada kesejahtera Di kehidupan saat ini Dan di kehidupan mendatang Banyak orang Banyak orang Banyak orang Banyak orang ingin Sejahtera Banyak orang Banyak orang ingin Hidup bahagia Ini Sang Buddha Sudah mengajarkan Sang Buddha Sudah memberikan jalan Bagi rumah tangga Untuk Bisa sejahtera Semoga Pengantara ini Bisa Dipahami Oleh Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Materi Atau Topik Sejahtera Kini dan nanti Ini terdapat Di dalam Amutara Nikaya Kelompok Delapan Semoga Bisa menambah Wawasan Bagi Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Bagi Bapak Ibu 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 Terima kasih.